Pemerintah Bengkulu Tengah kembali memusatkan kegiatan Idul Adha yakni sholat id untuk tetap dilaksanakan di halaman pendopor rumah dinas bupati di desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi. Sebelumnya perdana digelar kegiatan di halaman pendopor yakni sholat idul fitri beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk kegiatan pemotongan hewan korban tidak adanya anggaran khusus untuk pembelian sapi, maka dilakukan pembelian dengan swadaya pejabat ataupun ASN di pemerintahan Bengkulu Tengah. Setidaknya saat ini telah terkumpul empat ekor sapi yang nantinya akan disalurkan ke masjid-masjid terdekat. Dalam momen Idul Adha tahun ini, Dinas Pertanian Bengkulu Tengah telah memastikan ketersediaan hewan untuk korban tersedia banyak dan aman. Mayoritas warga membeli sapi untuk dijadikan korban, kemudian kambing, dan terakhir jenis kerbau. Hewan korban berasal dari peternak lokal Bengkulu Tengah. Setelah kami lakukan pemantauan sampai di tanggal sekarang ya, itu untuk ternak sapi di 365 ekor, kemudian kerbau 132 ekor, dan kambing 372 ekor. Dan ini yang bisa kemungkinan akan bertambah. Hari Sutrian Syah, RBTV melaporkan.